Ragnar Ratmanggun Menjadi salah satu pemain yang tampil sangat nolot di laga melawan Arab Saudi Pemain dengan sebutan Akrab Wahaji itu juga berhasil mencaratkan namanya di pepan skar Dengan kemampuan yang dimilikinya, Ragnar beberapa kali membuat para pemain belakang tim Arab Saudi kerepotan Dan meskipun bola yang ditendangnya dibelokkan oleh Sandy Wals Gol yang masuk ke galang tim Arab Saudi tetap tercatat atas namanya Berambilan ratan Ratmanggun yang sangat spartan itu pun mendapatkan banyak pujian daripada sport tertinas Mereka berterima kasih karena berkat gol yang dicetaknya Tim Nas Indonesia berhasil mencuri satu poin di kadang tim Arab Saudi Di laga ini, pelatih tim Nas Indonesia yakni Sintayong nampaknya memakai formasi defensi yakni 5-4-1 Namun formasi itu bisa berubah menjadi 3-4-2-1 saat menyerang Cerita menarik terjadi pada duel antara Ratan Ratmanggun dan pemain bertahan Arab Saudi, Al-Bulahi Keduanya nampak saling berduel dengan sangat sengit Beberapa kali pergerakan Ragnar seolah membuat Ali Al-Bulahi kesal dan melakukan aksi nakal pada Ragnar Ratmanggun Memang, pertandingan menghadapi Arab Saudi merupakan peluang emas bagi Ragnar Ratmanggun Untuk meruntaskan rasa penasaran dan menunjukkan kebolehannya Striker keturunan Belanda yang baru direkrut oleh aksi bidender itu Debu Perdana bersama Tim Nas Indonesia Pada Maret 2024 lalu, Ratan Ratmanggun berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan baik Ketika peluang striker Aynar Yom Kihun nampaknya dapat membuat lead di depan skuad Yeruda lebih tajam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Timnas Magazine Untuk informasi seputar Timnas Indonesia lainnya Sudah cantiknya siapkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton